NG dan IP akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengiriman ganja kering dari Medan menuju Jakarta yang disamarkan dalam keranjang buah Kedondong. Kedua pelaku ditangkap unit 2 Satres Narkoba Polres Jabar di wilayah Mandahiling Natal di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Utara saat akan menyuplai barang haram tersebut ke Jakarta. Dari pengledahan truk ekspedisi yang dikemudikan para pelaku, polisi mendapati ratusan paket ganja kering yang jika ditotal mencapai 173 kg. Selain menangkap dua pelaku, polisi juga membekuk empat pelaku lainnya di kota Tangerang Selatan yang terafiliasi dalam jaringan narkoba. Total tersangka dalam jaringan ini adalah enam orang dan polisi masih terus mendalami kasus tersebut. Kita berhasil mengamankan para pelaku juga beberapa barang bukti. Itu diantaranya ada bukti transfer, ada mobil, kemudian ada kartu ATM. Ini timnya menjelang Natal dan tahun lalu. Kita juga mengantisipasi itu. Saya sudah pernah sampaikan bahwa kami akan melakukan serangkaian kegiatan untuk meminimalisir resiko penyalahgunaan narkoba menjelang perayaan Natal dan tahun lalu. Para pelaku dijebloskan ke Jiruji Besi Maupolres Metro Jakarta Barat dan terancam hukuman pidana mati. Baitu Herlambang, Jakarta melaporkan untuk JTV Network.